Ketika itu orang soleh dimasukkan di dalam neraka Tapi orang alimasyah dimasukkan ke dalam surga Orang soleh ini menuntut kepada Allah Ya Allah mana pahala dulukur selama di bumi Aku solat malam, aku tidak pernah putus puasa-puasa sunnah Dan sepanjang hari aku puasa Kecuali hari-hari yang diharamkan untuk puasa Bahkan dijelaskan tersebut Itu tidak pernah putus puasa selama Ada yang mengatakan 3 tahun Ada yang mengatakan 4 tahun, tidak pernah putus Dan setiap malam tidak pernah putus melakukan solat Yang namanya tahajud Sebanyak 100 rekaat Akhirnya menuntut Dutua Ya Allah mana pahala amal ibadahku yang selama aku Jalankan kita lagi semasa hidupku di dunia Solatku, puasaku, hajiku, umrohku Apa kata aku? Pahala-pahalamu kepada si pulan Kenapa harus si pulan? Karena semasa hidupmu Kamu belum sempat minta maaf kepada pulan Yang pernah kamu sakit Hari atensi Pateha ini untuk Andri Julian Amas Supaya diparingoni lulus untuk ke Jepang Mudah-mudahan lulus Dan mohon didoakan untuk kesehatan Panila Binti Jakiman Dan Sampir Binti Jakiman Dan Sampir Binti Jakiman Kalau dia isinya begini Tidak ada isinya makanya salah Ini dosa besar Ya apa? Gw boleh duit Dosa besar Ngapak boleh duit kamu Sabun di noha kek Ngapak aku ini Ngapak aku ini Ngapak aku njalung Mala tak Hei, tekono Youtuber aku tanya ngisi tempatmu tapi ojongnya aku tekongnya aku harus tekongin tempatmu tapi siji aku mau jenuhkan aku aku itu nih zaman bujangku aku mulai balik ke Malaysia aku tenang bu, aku ngambuh ongkos Dewi loh bu barikku ya dikayahin tapi tenang tapi kalau kiai pulang gak dibawain apa-apa tuan rumahnya masyarakatnya pahlawannya juga ikut tapi aku ya aku mau terus anggap aneh aneh ya enggak aku memang biar tempat Aba Yekomer tempat Aba Yekomer tempat Aba Yekomer saya berapa tahun itu Aba Yekomer saya sudah berapa tahun sepuluh tahunan isi setiap bulan di sana jamahnya Masya Allah ramai sekali saya uperak apa pernah ngeyaku enggak enggak isi dewe aku enggak kenal aku memang hak tapi jangan yang undang saya jangan ikutan gitu ya nah itu adegan berbahaya itu enggak aku kuyon jadi aku mau gurgu yontok mau tadi itu yaaah bin bolot ya yaaah 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 B-O-B-O-L-O-L-O-T B-O-B-O-L-O-L-O-T mudah-mudahan segera diberikan sehat walafiyah Al-Fatihah mari saya ajar doa sebelum doa saya memberikan tiga hal mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya ngey yang pertama saudaraku yang perlu diperhatikan ada seorang maaf ada seorang wanita PSK ya aku rodo keliru ibu ada wanita malang jalan mana ya maaf ya ada wanita jalan di jamaian Nabi Musa itu matur maling Nabi Musa tuh Panjenengah Nabi Musa aku harap matur apa aku harap Toba aku harap nyedek maring Panjenengah Nabi Musa nah terus ngapa masalahin aku itu apa itu tadi itu PSK atau wanita jalan terus dan aku pernah menggugurkan anakku sendiri apa kata Nabi Musa pergilah kamu kamu datang disini maka akan mencelakai ku semua akan mencelakai orang-orang yang ikut kepadaku pergilah kamu wanita jalan cedilah wanita tersebut akhirnya turunlah malaikat Jibril wahai Musa disampaikan salam kepada Allahu Rabbul bahwasannya apa terimalah taubatnya sungguh ada dosa yang lebih besar daripada seorang pelacur yang membunuh anaknya sendiri sampai 70 kali siapa dia wahai malaikat Jibril dia yang sengaja meninggalkan so apapun keadaannya apapun keadaanmu saudaraku jangan pernah tinggalkan ya ini sholat usubuh kawanan saya bangun jam 10 nggak apa-apa diniatkan kodok ada yang diganti kodok ini nggak apa-apa untuk kita SMB yang lagi melatih sholat yang sedang belajar usalli perdusubuhi kawanan ke syolat aku cuman usalli perdusubuhi roh kata ini ustabila al-kiblati kodok panggil masalah terima nggaknya urusan Allah yang penting ajok nganti kue ninggalin sholat sholat berjamaah mesti diterima kalau imame apik makmumi nggak apik mesti diterima mergoh imame ini apik kalau imame nggak apik makmumi apik mesti diterima mergoh makmumi apik imaman makmum nggak kodok apik mesti diterima jamah jamah apapun keadaan ayo saudaraku ajok nganti tinggal sholat tak pernah sampean mendapatkan kenikmatan hidup sampai tidak akan pernah merasa puas tentang dunia yang sampean cari kalau sampean masih meninggalkan sholat tidaklah sampean ketemu rasa syukur yang membawa nikmat sampai bisa mengutap syukur Alhamdulillah saya bersyukur padahal dasar hati dan otak pikiran yang tidak sama karena apa karena meninggalkan sholat apapun keadaan jangan tinggalkan sholat sholat itu tidak beban bahkan menghilangkan biasakan belajar paksa diri paksa diri untuk sholat mudah mudahan diberi kemudahan sampean kumpullah bersama orang-orang sholat kumpullah bersama orang-orang yang dekat kepada Allah yang senang menjaga sholatnya insya Allah kita pun akan mudah pertama kali yang akan dihisap ditimbang pahala kita adalah sholat kalau sholat kita baik maka semuanya baik itu perlu diperhatikan ya meninggalkan sholat dengan sengaja iku podo ugoh koyok mata ini anak edwi ping petong polo dan menjual harga dirinya sendiri sebanyak 70 kali itu sekali meninggalkan sholat bagaimana yang sering kali mudah mudahan kalian sering meninggalkan sholat ayo sekarang totoh niak belajar jangan tinggalkan sholat kandien saya masih suka berjudi sholat jangan ditinggal kandien saya suka masih berjinak sholat jangan ditinggalin kandien saya suka maksiat sholat jangan ditinggalin mudah mudah dengan kalian sholat maka maksiat ini akan lama lama akan hilang saudara ku bahagia yang kedua imam fudail al-mangsur itu pernah ditanyakan apa bahwasanya aku melihat seekor bangkainya ini di riwayat mahanakir imam mahuwani tapi dikisahkan dari imam fudail al-mangsur itu daun mengkaitan aku melihat seekor bangkai maafak yaitu bangkai anjing yang sudah uletan sekali lalu aku jalan tentu aku manusiawi tercium bau busuk tersebut aku tutuplah tangan ketika itu apa seorang imam dan guru berkata atau bertanya kenapa kau mencium karena bau wahai guru ya memang dimaklumkan ketahuilah ada yang lebih busuk daripada seekor bangkai bangkai siapa dia dia orang yang berjubah dia orang yang berdasi dia orang dia adalah manusia yang suka menghormati manusia karena dunia dia adalah manusia yang suka menghormati orang lain karena jabah hormatilah orang karena memang kita diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saling menghargai belajarlah menghormati orang dan belajarlah untuk tidak pengen dihormati insyaallah hidup kita akan diberi kemuliaan amin semuanya sama di Surambi itu kecuali ada pemerintahan besar itu memang ada kita bedakan bedakannya apa biasanya kalau tamu-tamu diberi makan dikirimkan kalau memang ada aparat pemerintahan tinggi atau para ulama kiai itu kita diberi Perancisan kenapa kita harus ada dibedakan sedikit dari pelayanya tidak bisa disamakan karena beda pemerintahan dengan mas sipil seperti ini kenapa karena beliau-beliau adalah tanggung jawab dan seorang pemimpin di masyarakat di daerah dan di negara kita perlu kita sedikit tambahkan seperti yang biasanya tamu-tamu di Seram itu diambilin kalau dari pemerintahan atau dari kiai itu langsung diberi Perancisan hanya itu saja selebihnya kami menghormati sebisa kami bukan karena kamu seorang A, B, C tidak semuanya sama siapa saja yang menghormati orang karena kekayaan dan dunianya sungguh bangkai seorang seekor anjing sangat berarti daripada kalian na'udzubillah belajar untuk menghormati orang lain tapi belajarlah untuk tidak ingin di hormati paham yang terakhir yang perlu sampai pahamkan saudaraku semuanya bahwasannya ada di kisahkan diri di hadis kutsi orang soleh dan orang yang ahli maksyiat di buminya itu ketika itu orang soleh dimasukkan di dalam neraka tapi orang ahli maksyiat dimasukkan ke dalam surga orang soleh ini menuntut kepada Allah Ya Allah mana pahala dulu ku selama di bumi aku solat malam aku tidak pernah putus soal kuasa-kuasa sunnah dan sepanjang hari aku kuasa kecuali hari-hari yang diharamkan untuk kuasa bahkan dijelaskan tersebut itu tidak pernah putus puasa selama ada yang mengatakan tiga tahun ada yang mengatakan empat tahun tidak pernah putus dan setiap malam tidak pernah putus melakukan solat yang namanya tahajud sebanyak seratus rekaat akhirnya menuntut Dutu Ya Allah mana pahala amal ibadahku yang selama aku jalankan kita semasa hidupku di dunia solatku puasaku hajiku umrohku apa kata Allah pahala-pahalamu kepada si fulan kenapa harus si fulan karena semasa hidupmu kamu belum sempat minta maaf kepada fulan yang pernah kamu sakiti maka penting sekali siapa yang pernah kita sakiti datangin mintalah maaf siapa yang tetangga yang pernah kalian sakiti datangin minta maaf kalau dia tidak memaafkan urusan dia dengan Allah tapi dia sudah jauh kiai sekarang sangatlah mudah komunikasi bisa disambung tidak ada saya tahu namanya kabarkan kepada kerabat keluarganya kalau dia sudah meninggal jauh jaraknya sedekahkan atas namanya mudah-mudahan kita diampuni dengan Allah saat kalian melakukan dosa besar kepada Allah Allah yang maha pengampun kalian dosa besar sebesar apapun selama dosa dengan Allah Allah yang maha pengampun dan yang maha penyayang Allah ampuni dosa-dosamu dan Allah tidak pernah menganggap kamu berdosa dan tobatmu diterima tapi kalau kalian pernah menyakiti mahluku menyakiti manusia sekalipun kalian sujud di depan kabah selama 40 tahun dan kalian bertobat aku terima tobatnya tapi belum diampuni dosamu kecuali kamu minta maaf kepada mereka yang pernah kalian sakit maka saudaraku sangat penting kasih sayang itu bahkan sangat pentingnya sekali Imam Hasan al-Bisri saja pernah mengatakan begini kalau ada seorang alim pintarnya seperti apa mengajarkanmu tentang hal apapun sepintar apapun di zaman itu kalau sudah pernah mengajarkanmu menebar kebencian atau mengajak kebencian maka kepintaran itu hanya sebuah nama saja tak ada arti buatnya paham? kalau ada seorang hamba yang bodoh ada yang pasik ada yang jahil atau yang bodoh tapi dirinya tidak pernah mengajarkan keburukan dengan kalian mengajarkan kebencian dengan orang lain tidak pernah mengajarkan maka keburukan ini akan urusan Allah dengan Tuhannya dan dia akan diberi peluang jalan yang baik kepada Allah sehingga dia akan menjadi lebih baik paham ya? maka perlu diperhatikan dengan ketangga saudara keluarga harus saling sayang menyayangi jangan pedulikan mereka yang tidak menyukainmu itu urusan dengan urusan dia dengan Allah urusan dia dengan dirinya sendiri maka yang perlu kalian perhatikan siapapun kamu suka tidak suka senang tidak suka kalian pasti akan didatang perkara orang yang gak kalian sukai itu bukan berarti kalian paling buruk tidak itu hanya menguji kualitasmu seberapa besar kamu menjaga kebaikan seberapa besar kamu mengikuti perintah Allah dan nabinya sungguh saudaraku sangatlah besar sangatlah besar sekali sangatlah sulit sekali untuk menjaga kasih sayang ini inginnya kita satu sama yang lain saling menyayangi tapi kita harus menghadapi orang yang gak kita suka ini hal yang luar biasa jangan pedulikan seseorang yang tidak menyukainmu tetap sayangi mereka jangan pernah membenci sulit ya memang sulit maka itulah yang dikatakan Zubair bin Anan orang-orang yang memiliki kasih sayang besar sekalipun amal ibadahnya biasa saja maka ini akan luar biasa ketika di padang masyar besok akan banyak bantuan syafaat dari Allah dan Rasul Rasulnya maka perlu sekali hidup ini harus satu sama yang lain kasih sayang coba yang paling besar adalah para Nabi kita itu belum apa-apa kalau kalian melihat saudara tetangga kita musibahnya banyak ujiannya banyak sebenarnya ujian yang sesungguhnya ujian adalah pada diri kita saat melihat orang lain di uji paham? kalian kalau ingin mengetahui ujian paling terbesar pada diri kita sendiri saat kita melihat orang lain kena musibah bagaimana tanggapan kita? kita membantukah? kita hanya melihatkan saja? atau malah mencelah? kalau kita mencelah atau melihatkan saja maka tidak bisa menutupi kemungkinan kalian akan mendapatkan ujian dua kali lipat daripada yang kalian lihat tadi na'udzubillah mindali maka saat melihat saudara keluargamu kena tertimpa musibah dan ujian maka ujian yang paling terbesar adalah pada diri kita disikan pada diri kita sendiri ini ujian besar kita adalah saat kita melihat saudara keluarga, tetangga yang mendapat ujian ujian besar itu buat kita ujiannya apa? kita mau menolong tidak kalau kita tidak mau menolong maka kita akan mendapatkan ujian itu dua kali lipat bahkan lebih besar dari itu tapi kalau kita mau menolong insyaallah kita akan lebih dapat kenikmatan yang lebih besar mudah-mudahan bermanfaat jangan pernah membenci kalau ada di hati membenci kepada umatnya Nabi Muhammad jangan pernah diceritakan karena tak akan pernah selesai kebencianmu selama kamu menceritakan itu kalau kamu benci kepada orang maka simpan saja dengan baik sebaik-baik mungkin seperti aibmu sendiri maka doakan yang baik itu sama halnya kalian akan melembutkan hatimu sendiri ulama-ulama terdahulu ulama-ulama zaman sekarang orang-orang zaman sekarang santri-santri zaman sekarang kalau mengikuti bukan cuma hanya ilmunya saja pada dirinya diterangkan insyaallah kita pun akan diberi kemuliaan ulama-ulama terdahulu santri-santri terdahulu kalau dihina itu disimpan siapa yang menghina kalau terhina kalau membenci itu tidak akan disebarluaskan disimpan baik-baik mereka menganggap itu seperti aib paham gak? sehingga mereka diberi kemuliakan kalau di hatimu menimpan kebencian kepada orang kepada saudara doakan yang baik apa pandangan Imam Gozali? dengan seperti itu kalian sedang mengasah hati dan lama-kelamaan akan menjadi lembu paham gak? beda di zaman sekarang ulama kalau sudah dihina apalagi ada iri-sirik atau iri atau kedenggian kalau tak suka maka mengajak santrinya mengajak umatnya saya sedih sekali kalau di diri saya di diri keluarga saya ada yang mengajak kalian kebencian dengan orang lain ingatkan saya bila perlu jangan ikuti pengajian majlis yang menebarkan kebencian karena apa daunnya Guru Sukumpul yang mendengar tak akan bisa ketemu Rasulullah SAW sebelum kalian yang mendengar itu minta maaf dan sebelum kalian yang mendengar itu mendoakan orang yang dijelekin itu menjadi baik mudah-mudahan semuanya diampungi dosa-dosanya Al-Fatiha terima kasih terima kasih terima kasih